Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 51 Orang itu melihat Seng Beng Cu tidak memberikan jawaban sedikitpun dan tampangnya seakan menyeratkan bahwa dia sedang menguras otaknya memikirkan suatu hal, maka terpaksa dia mengulangi sekali lagi perkataannya Pikiran Tan Ki jadi tersentak sadar, mulutnya mengeluarkan suara desahan kemudian dia mengulapkan sebelah tangannya Kalian berdua harap duduk dulu, sambil berkata, sepasang matanya menyapu ke arah para hadirin sekilas Tampak wajah mereka menyeratkan keseriusan yang tidak terkatakan Saat itu mereka juga sedang menatap kepadanya Dia mengerti mereka ingin tahu bagaimana Beng Cu yang baru terpilih ini menyelesaikan masalah tersebut Diam-diam hatinya merasa tegang dan setelah menenangkan dirinya sejenak, dia mengeluarkan suara batuk-batuk kecil Apakah kau yang bernama Kiong Hun dan pernah melayani Nona Mei Ling di keluarga liut tanyanya sebagai pemuka kata? Apakah kau ingin menyelidiki masalah ini atau ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya? Kalau kau memang ingin tahu siapa aku ini, baiklah Aku akan mengatakan terus terang bahwa aku memang seorang budak yang rendah dan dihina oleh setiap orang Kata-kata yang diucapkannya itu seperti ingin mengumbar kemarahan dalam hatinya Oleh karena itu, nada suaranya juga begitu ketus dan menusup perasaan Sepasang alis kanki langsung menjungkit ke atas, tiba-tiba nalurinya yang tajam melintaskan sebuah pikiran Terdengar dia berkata kembali Baiklah, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi Apabila benar, kau boleh menganggukan kepalamu sebagai pernyataan ia Kalau tidak, kau gelengkan kepalamu Tetapi kau tidak boleh menyahut yang bukan-bukan atau mengoceh sembarangan Mengerti tanpa menunggu jawaban dari Kiong Hun dia segera melanjutkan lagi ucapannya Tiga bulan yang lalu, demi menolong selembar nyawaku, kau sampai diusir oleh gurumu dan meninggalkan gedung keluarga liu Karena kau seorang gadis yang sebatang kera, seorang diri berkelana di dunia kangow Tentu pikiranmu menjadi gundah dan kau menganggap hidup ini tidak berarti Bukan Kiong Hun merasa apa yang dikatakannya memang benar Oleh karena itu dia menganggukan kepalanya Dia tidak tahu kalau tan ki berniat menolongnya Di pihak yang satunya, dia ingin menekan Kiong Hun dengan kata-kata agar dia tidak sembarangan mengoceh Di pihak yang lain dia ingin orang-orang yang hadir dalam ruangan itu merasa ibah atas nasib Kiong Hun Apabila mereka sudah merasa kasihan terhadap nasib gadis itu yang malang Meskipun seberapa berat dosanya, tentu tidak perlu sampai dihukum mati Ternyata setelah dia mengucapkan kata-katanya, perhatian para hadirin langsung terpusat pada diri Kiong Hun Perlahan-lahan tan ki melanjutkan kata-katanya kembali Seseorang yang dalam keadaan putus asa, baik pikirannya maupun keberaniannya jadi melemah Aku rasa dalam keadaan bingung kau bertemu dengan Toa Tochu Kemudian dengan kata-katanya yang manis dia merayu dirimu agar kau terpengaruh untuk berpihak padanya Tentunya dalam keadaan seperti dirimu saat itu, tanpa berpikir panjang lagi kau segera terbujuk untuk menuruti apa yang dikatakannya Betul bukan siapanya nak Kiong Hun malah tertawa sumbang dan menggeleng-gelengkan kepalanya Dalam keadaan sebatang kera dan tidak ada yang dapat diandalkan, mungkin orang lain akan merasa putus asa dan memilih jalan pendek Tetapi aku bukan orang seperti itu, justru kemauanku untuk hidup semakin kuat, karena aku ingin membalas dendam Apa yang tidak dapat diperoleh oleh orang lain, aku malah harus mendapatkannya Perlu kau ketahui bahwa aku diusir dari pintu perguruan oleh Chiu Chang Po, justru karena derajatku yang rendah dan tidak berharga setengah keping uang pun baginya Dengan membawa perasaan hati yang pesimis serta pedih, aku berkelana seorang diri Diam-diam aku bersumpah dalam hati bahwa aku rela mengorbankan apapun untuk mendapat kedudukan yang tinggi dan harus sanggup mengangkat derajatku sendiri Agar orang-orang yang pernah menghina aku atau orang yang menganggap rendah diriku tahu siapa diriku ini sebenarnya Ketika mula-mula bertemu dengan Toa Tochu dari Lemhebun, aku hanya mencoba-coba peruntunganku saja Sebab aku tahu bahwa manusia seperti dia justru merupakan pasangan yang paling ideal bagi diriku Dia dapat memberiku segala hal yang ku inginkan Tetapi kejadiannya justru jauh berbeda dengan apa yang kau bayangkan Bukannya dia yang merayu diriku atau mempengarungi diriku agar bersedia memihak kepadanya Malah aku yang bersandiwara dihadapannya sehingga dia menaruh perasaan iba Dengan tidak berpikir panjang, aku mengorbankan kecantikan serta kesucianku agar dirinya terpikat Akhirnya dia benar-benar tertarik pada diriku dan mengajarkan aku berbagai ilmu yang tinggi dalam waktu tiga hari tiga malam Belakangan aku malah diangkat menjadi selir kesayangannya Wajah orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu langsung berubah hebat mendengar keterangannya Bahkan Tan Ki sendiri juga tidak menyangka dia akan seberani itu mengatakan hal yang sebenarnya Tidak dapat ditahan lagi dia jadi tertegun sekian lama Diam-diam dia merasa khawatir Tampak orang-orang yang hadir di tempat itu saling berbisik satu dengan lainnya Suasana semakin tidak beres dan jauh dari harapannya Oleh karena itu dia segera mengebrak meja keras-keras Begitu kencangnya sehingga meja bergetar hebat dan cawan-cawan yang ada di atasnya terbang melayang tinggi Aku hanya menyuruh kau menganggukan kepala dan menggeleng Tidak perlu banyak omong Sekarang kau malah berani mengoceh panjang lebar di hadapanku Mana orang? Harap beri tamparan dua kali biar dia tahu rasa bentaknya Wajah Kiong Hun semakin dingin mendengar ucapannya Bibirnya malah mengeluarkan suara tawa terkekeh-kekeh Jalan darah kutoh telah tertotok Tenaga dalam tidak dapat dikerahkan sedikitpun Jangan kata hanya ditampar Biar dibunuh sekalipun Aku juga tidak dapat memberikan perlawanan Memangnya kau kira perbuatanmu itu gagah sekali Hati Tan Ki semakin tertekan melihat keberanian Kiong Hun Tadinya dia memang sengaja menyuruh orang menempeleng pipinya Agar kemarahan para hadirin yang mendengar ceritanya agak reda Perlahan-lahan dia baru mencari akal menolong gadis itu Siapa sangka Kiong Hun sama sekali tidak mengerti maksud hati Tan Ki Dia kira anak muda itu sengaja menghinanya di depan orang banyak Akhirnya Tan Ki jadi serba salah Belum lagi dia sempat mengatakan apa-apa Tiba-tiba telinganya mendengar suara dengusan dingin Kumandangnya menggidikan hati sehingga orang yang mendengarnya seperti diguyur air dingin Begitu pandangan matanya beralih Dia melihat Ciu Chang Po melesat ke depan secepat kilat dan berhenti di hadapan Kiong Hun Kalau kau memang sudah ketingin mati Si nenek tua akan mengawalkan permintaanmu bentaknya marah Lengannya yang kurus kering terjulur keluar dan sebuah pukulan dihantamkannya ke dada Kiong Hun Tampak Kiong Hun memejamkan matanya menunggu kematian Tiba-tiba dia merasa ada serangkum angin yang kencang melanda sampingnya Tau-tau pukulan yang dilancarkan oleh Ciu Chang Po tertahan bahkan tubuhnya sampai tergetar oleh rangkuman angin yang kencang tadi Telinganya mendengar suara seseorang yang bening dan lantang Harap lo Ciam Po jangan turun tangan sembar angan hati Ciu Chang Po terkejut setengah mati Cepat-cepat dia menarik kembali serangannya lalu mencelat mundur ke belakang Dia menolakkan kepalanya melihat Rupanya orang yang bersuara tadi justru Beng Cu yang baru terpilih, Tan Ki Meskipun namanya sudah jauh lebih lama terkenal daripada anak muda itu Tetapi dia sadar bahwa Tan Ki menemukan berbagai keajaiban sehingga ilmunya tinggi sekali Malah kalau ditelik dari keadaannya sekarang, mungkin ilmu Tan Ki sudah jauh lebih hebat dari dirinya Meskipun wataknya sangat picik dan tidak pernah mau mengalah kepada siapapun Tetapi untuk saat ini dia juga tidak berani mengumbar adatnya yang keras kepala Apalagi Tan Ki sudah menjabat sebagai bulim Beng Cu yang harus dihormati Oleh karena itu tampak nenek tua itu tertawa sumbang lalu berkata Tindakan apa yang akan diambil oleh Beng Cu Tan Ki tersenyum lebar Kita toh belum berhasil mengetahui di mana dia menyimpan obat penawar racun itu Harap kau jangan mengganggu dia lebih dahulu Ciu Chang Po melihat Tan Ki dapat melancarkan serangan Tetapi orangnya sendiri langsung mengikuti di belakang pukulannya Kecepatan serangan yang dilancarkan oleh anak muda itu belum tentu dapat dilakukan orang lain Diam-diam hatinya tergetar dan kemudian mengundurkan diri dengan perasaan apa boleh buat Tan Ki melihat pandangan mati orang-orang gagah saat itu tertumpu pada diri Ciu Chang Po Cepat-cepat dia berkata dengan suara lirih Apabila kau mempunyai obat penawar itu, cepat keluarkan Aku akan mencari akal menolongmu terlepas dari kesulitan ini Metuk Yaung Hun menyorotkan kepedihan hatinya Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang pilu Biarpun ada, asal kau membuka mulut memohon kepadaku Pasti akan kuserahkan kepadamu Tan Ki menghentakkan kakinya di atas tanah keras-keras Airh, kau ini memang tidak mengerti perasaan orang Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya Dia segera merubah pokok pembicaraannya Aku tahu ayeku Kiong sudah lama jatuh hati padamu Mungkin dia juga tahu persoalan ini dan merasa sedih karenanya Mendengar kata-katanya, bibir Kiong Hun mencibir seakan mengejek Apapun yang dia lakukan, aku toh tidak pernah memaksanya Tetapi perlu kau ketahui bahwa aku tidak tertarik sedikit pun kepadanya Meskipun untuk mengambil hatiku Dia rela mengorbankan apa saja dan berani menempuh segala kesulitan Serta selalu memikirkan keselamatan diriku Ditilik dari luar, dia memang seorang pemuda yang romantis Bodohnya sampai patut dikasihani Tetapi sebetulnya orang seperti dia itulah yang dinamakan Sudah tahu malah mencari kesulitan untuk diri sendiri Aku justru memegang kelemahannya dan memperalat dia untuk sementara waktu Apabila pihak Lemhe berhasil menguasai Tiong Goan Maka aku tidak memerlukan dirinya lagi Pada saat itu aku akan menyepatnya jauh-jauh Obat penawar dari racun cairan olari yang berharga itu Mana mungkin aku serahkan kepada orang seperti dia? Hati Tan Ki sampai tercekat mendengar kata-katanya Sungguh keji perempuan ini pikirnya diam-diam Kiao Hun melihat sepasang alis Tan Ki terus berkerut Dia mengira hati anak muda itu sedih memikirkan obat penawar yang tidak berhasil didapatkannya Oleh karena itu, dia malah mengembangkan seulas senyuman yang santai Bersedih terus juga percuma saja Obat penawar dari racun cairan olari hanya dimiliki oleh Toa Tocu seorang Percuma kau menguras otakmu sedemikian rupa matah Tan Ki menyorotkan sinar yang tajam Biar bagaimana aku merupakan bulim bengcu zaman ini Apakah aku melihat orang-orangku mati keracunan begitu saja tanpa berusaha sedikit pun bentaknya marah Dalam keadaan kesal, kesadarannya jadi terganggu Tanpa terasa kata-katanya itu diucapkan dengan nada keras Diam-diam hati Kiao Hun tergetar Dia seperti seorang yang menerima hinaan berat Air matanya langsung mengalir dengan ras Orang-orang yang keracunan tidak mungkin bisa bertahan sampai esok hari Meskipun sekarang ada orang yang berangkat ke Lam Hei secepatnya untuk mencuri obat penawar itu Dalam satu hari juga tidak mungkin sanggup menempuh perjalanan sejauh itu Sepasang matah, Tan Ki memandang Kiao Hun dengan mendeli Setelah menatap sekejap, tiba-tiba dia menarik nafas panjang Kepalanya tertunduk dalam-dalam Dia bukan sedang memikirkan Kiao menyelamatkan orang-orang yang keracunan Tetapi merasa tidak berdaya menghadapi Kiao Hun yang keras kepala itu Justru ketika dia masih merasa serba salah Entah siapa tiba-tiba berteriak dengan suara keras Kalau memang tidak dapat memperoleh obat penawar dari diri perempuan itu Membiarkan daya hidup hanya meninggalkan bencana di kemudian hari Lebih baik bunuh saja sekalian membalaskan dendam kematian rekan-rekan kita Seseorang yang lain langsung menukas ucapan orang yang pertama tadi Watak perempuan itu sungguh keji Dengan tenang dia sanggup meracuni orang sebanyak ini Benar-benar lebih beracun dari ular berbisa Lagi pula membuat orang tidak merasa iba sedikit pun terhadapnya Chai Hei Mohon Beng Cu mengambil keputusan yang tegas Jangan sampai menimbulkan penyesalan di kemudian hari 1-2 orang buka mulut Yang lain ikut menyambar Saat itu suasana di dalam ruangan menjadi bising Terdengar suara setuju dari kanan-kiri Melihat keadaan ini, hati Tan Ki semakin tertekan Dia mulai merasa bahwa keadaan Kiao Hun semakin lama semakin membahayakan Tanpa sadar dia memandangi Bun Suyu San, Cian Cong Serta si tokoh sakti dari Bu Tong San Yakni Tian Bu Chu dengan Mats mengandung permohonan Agar mereka memberikan jalan keluar kepadanya Siapanya nah mereka malah memejamkan matanya rapat-rapat Seakan tidak bersedia ikut campur dalam urusan ini Oleh karena itu, dia segera menarik nafas panjang-panjang Dan ikut memejamkan matanya merenung Dia baru diangkat menjadi Bulim Beng Chu Dengan demikian juga ia sadar bahwa dirinya harus menggunakan akal sehat menangani masalah ini Dia harus mengambil keputusan tegas sehingga orang-orang yang hadir dalam ruangan itu dapat merasa puas Kurang lebih sepeminuman teh kemudian Mendadak dia membuka matanya kembali Sikapnya serius dan wajahnya tampak kelam Dia menetepukan tangannya tiga kali agar para hadirin menghentikan pembicaraan mereka Kemudian tampak dia mengangkat telapak tangan kanannya dan berhenti di atas kepala Kyaung Hun kurang lebih tiga mistar Diam-diam dia telah mengerahkan dua bagian tenaga dalamnya dan siap-siap dilancarkan Tenaga dalam tanki saat ini sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Asal menggunakan sedikit kekuatannya saja, bagian otak Kyaung Hun pasti akan tergetar dan mati seketika Begitu melihat tanki mengangkat tangannya dan berhenti di atas kepala Kyaung Hun, suara bisikan maupun pembicaraan berhenti seketika Suasana menjadi hening serta mencekam Semua mati terpusat pada diri kedua orang itu dan menunggu dengan hati tegang Mereka membuka mati lebar-lebar seakan takut hilang kesempatan menyaksikan kejadian besar ini Bahkan saking tegangnya mereka sampai menahan nafas sekian lama Keringat dingin juga mulai membasahi wajah tanki Hatinya bimbang bukan main Dia merupakan seorang pemuda yang mempunyai sifat tulas asih Apabila orang meminta dia membunuh seorang gadis yang tidak sanggup memberikan perlawanan Sebenarnya tidak sampai hati dia melakukannya Tetapi karena keadaan yang mendesak Lagi pula sebagai seorang bengcu dia harus bertindak tegas Terpaksa dia harus turun tangan dengan keras agar hati orang-orang yang hadir dalam ruangan itu merasa puas Dua macam pemikiran yang bertentangan terus berkecambuk dalam hatinya Perasaannya semakin lama semakin gelisah Serangku merasa pedih menyelinap dalam kalbunya dan untuk sesaat dia tidak sanggup turun tangan Tiba-tiba tanki menggertakan giginya erat-erat Hatinya dikeraskan dan siap-siap turun tangan Sekonyong-konyong telinganya mendengar suara Kyo Hun yang sendu Tan Koko, benarkah kau tega membunuh diriku Beberapa patah kata yang tercetus dari mulutnya itu benar-benar keluar dari hatinya yang tulus Setiap kalimatnya diucapkan dengan nada yang panjang ditambah lagi dengan wajahnya yang basah oleh air mata Tampangnya sungguh mengenaskan dan mengandung daya tarik seorang wanita yang dalam Setelah mendengar nada suaranya yang sendu, dadanya seperti ditinju keras-keras oleh seseorang Tubuhnya bergetar hebat sehingga tenaga dalam yang sudah dikerahkan serta siap dilancarkan seakan tertahan oleh suatu kekuatan yang tidak terwujud Tanpa terasa telapak tangannya merenggang dan dia malah memandang Kyo Hun dengan termangu-mangu Suara Kyo Hun yang lembut kembali mendengung di telinganya Boleh dibilang hari ini aku baru benar-benar mengenal siapa dirimu Lucunya selama ini aku terus mencintaimu dengan sepenuh hati Sudah salah tafsir, masih begitu bodoh sehingga apapun yang kau katakan Aku menaruh kepercayaan sepenuhnya Suaranya yang tadi begitu lembut semakin lama semakin dingin dan datar Perasaan Tan Ki jadi bergejolak mendengarkan kata-katanya Tanpa sadar dia malah menarik kembali telapak tangannya Kyo Hun melihat Tan Ki mulai terpengaruh oleh kata-katanya Tentu saja diam-diam merasa senang Asal dia terus mempengaruhi anak muda itu Mungkin tidak sulit baginya untuk meloloskan diri dari tempat tersebut Sayangnya seluruh tenaga dalamnya saat itu sudah lenyap Sehingga dia tidak dapat mengerahkan ilmu pembetul sukmanya untuk memikat Tan Ki Justru ketika pikirannya masih melayang-layang Tiba-tiba dia melihat wajah Tan Ki perlahan-lahan mulai berubah Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam Tanpa terasa hatinya jadi tercekat Pada saat itu juga dia merasa ada serangkum tenaga yang menekan dari atas kepala Kali ini rasa terkejutnya benar-benar tidak terkirakan Tubuhnya bergetar bagai disambar kilat dan bagian kepalanya langsung terasa gatal Dia maklum Tan Ki hanya mengerahkan dua-tiga bagian tenaganya Tetapi apabila dihantam ke ubun-ubun kepalanya Cukup untuk membuat jiwanya melayang Apalagi jalan darahnya dalam keadaan tertotok Tubuhnya tidak dapat bergerak sedikitpun Oleh karena itu terpaksa dia memejamkan matanya menunggu kematian Tiba-tiba telinganya mendengar suara benturan yang keras Dua rangkum tenaga beradu di atas kepalanya Kekuatannya demikian dasyat sehingga rambut Kiong Hun terurai dan melambai-lambai Kemudian dia mendengar suara kibaran pakaian Tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia membuka sepasang matanya Dia melihat Oeyeku Kiong tergetar oleh tenaga dalam Tan Ki yang kuat Sehingga kakinya menjadi goyah dan tubuhnya terhuyung-huyung Bundur ke belakang dua langkah Oeyeku Kiong tiba-tiba turun tangan menolong Kiong Hun Benar-benar merupakan hal yang tidak diduga-duga oleh Tan Ki Dia melihat wajah anak muda itu menyerapkan keperdihan Namun tidak mengandung niat jahat sedikitpun Kesannya terhadap Oeyeku Kiong memang cukup baik Setelah termanggul main GU beberapa saat Ternyata dia tidak sanggup marah kepada anak muda ini Terdengar dia berbicara dengan nada yang berat Apa yang dikatakan oleh perempuan ini tadi merupakan ucapan yang keluar dari hatinya yang paling dalam Dia begitu memandang rendah Oeyeku Kiong dan menghinamu sedemikian rupa Mengapa kau masih berusaha menolong dirinya Oeyeku Kiong langsung menjura dalam-dalam Tampak dia tertawa getir Perasaan cinta memang selalu menjerat manusia dalam perangkapnya Sedangkan orang yang sudah terjerat sulit lagi apabila ingin melepaskan diri Karena Hengte sudah jatuh cinta kepadanya Terpaksa menerima dia apa adanya Baik atau jahat Untuk selamanya hati ini tidak akan berubah Meskipun Hengte sudah tahu bahwa diri ini hanya bertepuk sebelah tangan dan hanya menjadi permainannya saja Tetapi perasaan hati ini tetap tidak bisa melupakan dirinya Jiwanya bagai terkena pukulan batin yang berat Kata-katanya lebih mirip Gumaman Rasanya apabila diteruskan hanya merendahkan rajatnya sendiri Oleh karena itu dia hanya tertawa sumbang dan membungkam seribu bahasa Tampak Tan Ki menarik nafas dalam-dalam Kau benar-benar bodoh sekali Sudah tahu lubang di depan mata Masih rela terjun ke dalamnya Tampaknya sampai mati pun perasaanmu tidak dapat dirubah lagi Pandangan hidup setiap orang memang berbeda-beda Meskipun Hengte bukan orang baik-baik Tetapi mendengar ucapan Tan Heng tadi Hati ini benar-benar terhibur Justru karena Kasudi memaki diriku sedemikian rupa Hal ini membuktikan bahwa kau menganggap aku seperti saudaramu sendiri Tan Ki mengulapkan tangannya menghentikan kata-kata Oeyeku Kiong Katakanlah apa yang tersimpan dalam hatimu sekarang ini Rahasia hati Oeyeku Kiong bagai tersingkap oleh Tan Ki Wajahnya menjadi merah padam Cepat-cepat dia mengangkat lengan bajunya menutupi mulut dan mengeluarkan suara batuk-batuk kecil Setelah itu dia baru berkata Tentunya Tan Heng sudah tahu perasaan hati Hengte yang masih mengkhawatirkan diri Cengko Niu Hengte rasa apabila dia sanggup memasukkan racun ke dalam arak Tentu dia juga mempunyai akal untuk mendapatkan obat penawarnya Harap Tan Heng ajukan syarat sebagai pembebasan dirinya Biar Hengte yang menggantikannya menjadi sandra Tan Heng Mendengar kata-katanya, Tan Ki merasa tercekat Diam-diam dia berpikir dalam hatinya Apa maksud ucapannya ini? Terang-terangan kau ingin aku mewujudkan harapanmu yang rela berkorban demi menukar selembarnya Wakya Oey Apakah dia akan kembali membawa obat penawar atau tidak? Tentu kau tidak memusinkannya sama sekali Pikirannya bagai kincir angin yang terus berputar Belum sempat dia membuka suara, tiba-tiba tampak Liu Seng berdiri dari temoat duduknya Kemudian menukas, dengar-dengar kau adalah putra angkat Oeyekeng Bukan Oeyeku Kiong membalikan tubuhnya dan menjura dalam-dalam Boampu memang putranya, sahutnya sopan Liu Seng mengeluarkan suara dengusan perlahan Wajahnya menunjukkan perasaan kurang senang Apakah kau tahu jejak ayahmu akhir-akhir ini Oeyeku Kiong menarik nafas panjang? Gihu mempunyai pandangan hidup tersendiri Kalau tidak salah dia sudah bergabung dengan pihak Lam Hei, itu dia Kalau Oeyekeng memegang peranan penting karena bergabung dengan Lam Hei pun Sedangkan kau mempunyai hubungan sebagai anak dan ayah dengannya Tentu dia tidak akan turun tangan keras terhadapmu Apabila kau ingin menolong Nona Cheng, lebih baikkah saja yang diutus ke Lam Hei pun untuk mendapatkan obat penawar Sebelum racun dalam tubuh rekan-rekan kami bereaksi, dan kau dapat kembali tepat pada waktunya Selembar jiwa Nona Kiaong Hun pasti masih dapat dipertahankan Apabila kau ingin menggantikan kedudukan Nona Kiaong Hun, hal ini sama sekali tidak boleh terjadi Kata Liu Seng dengan nada tegas Kata-kata yang diucapkannya persis seperti sebatang paku yang dipantekan dalam-dalam pada dinding batu Biar bagaimana tidak bisa dirubah kembali Diam-diam hati Oeyeku Kiong tergetar Dia menundukkan kepalanya merenung sejenak Kemudian tampak dia menggertakan giginya erat-erat dan wajahnya menunjukkan bahwa dia sudah mengambil keputusan yang bulat Heng terlah menempuh bahaya mencobanya Tetapi harap sebelum matahari terbit, apabila aku berhasil, aku masih sempat melihat wajah Nona Cheng dalam keadaan hidup Sembari berkata, matanya yang mengandung kasih sayang melirik Kiaong Hun sekilas Kemudian dia menghentakan kakinya di atas tanah, kemudian membalikan tubuh meninggalkan tempat itu Kiaong Hun melihat anak muda itu tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri berusaha menolong jiwanya Hatinya merasa terharu sekali Bibirnya bergerak-gerak seakan ingin memanggil Oeyeku Kiong untuk menghiburnya beberapa patah kata Tiba-tiba dia seperti mengingat suatu masalah yang penting sekali sehingga mendadak wajahnya berubah datar dan mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin Dia tidak jadi memanggil anak muda itu Suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam Liu Seng menunggu sampai bayangan punggung Oeyeku Kiong sudah menjauh Diam-diam dia mempersiapkan sebatang pisau terbang dalam genggaman tangannya Kemudian terdengar dia memanggil, anak Ki, kemarilah sebentar Tan Ki segera mengiakan dan berlari ke arahnya Baru saja kakinya maju ke depan beberapa langkah Sekonyong-konyong dia melihat tangan kanan mertuanya menghibas keluar Cahaya dingin memijar sehingga membentuk carikan sinar berwarna keputih-putihan dan melesat secepat tilat Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi tertegun Justru ketika dia menolahkan kepalanya untuk melihat lebih jelas Tiba-tiba tolingannya mendengar suara jeritan yang menyayat hati Dia melihat sepasang alis Kiong Hun mengerut dengan ketat Sepasang tangannya mendekap dada, wajahnya menyiratkan penderitaan yang tidak terkirakan Rupanya di tengah-tengah jantung Kiong Hun saat itu sudah menancap sebatang pisau terbang Yang terlihat hanya gagangnya yang berukuran dua cun Darah mengalir dengan deras dari tangkai pisau itu kemudian menetes membasahi tanah Mula-mula Tan Ki terkejut setengah mati Sesaat kemudian dia baru mengerti maksud hati mertuanya Rupanya orang itu takut tindakannya akan dicegah oleh Tan Ki apabila anak muda itu tetap berdiri di samping Kiong Hun Dengan ketinggian ilmu yang dimilikinya saat itu, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi Oleh karena itu, dia pura-pura memanggilnya Ketika Tan Ki melangkah ke depan dan perhatiannya terpencar, dia menimpukan pisau terbang yang sudah dipersiapkannya dan dengan tepat menembus jantung Kiong Hun Melihat darah segar berceceran di atas tanah, hatinya merasa pedih tidak terkatakan Kalau kedudukannya sekarang bukan seorang bulim Beng Cu, rasanya dia ingin menghambur ke dekat Kiong Hun dan menangis sepuas-puasnya Hal ini bukan karena Tan Ki menyayangkan kematian Kiong Hun Tetapi dia merasa bersalah terhadap Oeyeku Kiong, apalagi dia belum sempat membalas budi yang ditanamkan gadis itu pada dirinya Dengan susah payah Tan Ki menahan air matanya yang hampir mengalir turun Orangnya sendiri seperti sebuah patung batu dan memandang Kiong Hun dengan termanggul main GU Tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya Saat itu wajah Kiong Hun sudah berubah pucat palsi, tubuhnya terhuyung-huyung Dia berusaha mempertahankan dirinya, tapi keadaannya sudah seperti lampu yang hampir kehabisan minyak Tan Ki melihat bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu Namun dia sudah lemah sekali, untuk sesaat dia tidak sanggup membendung keperian hatinya Kakinya langsung melangkah ke depan menghampiri Kiong Hun Tangan kanan Tan Ki terulur ke depan meraih pinggang Kiong Hun Dalam waktu yang bersamaan dia berkata dengan suara lirih Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan sepasang metu Kiong Hun yang mulai redup membuka dan menatapnya sejenak Kemudian dia memejamkan matanya kembali, bibirnya bergerak-gerak beberapa kali Akhirnya terdengar juga suaranya yang seperti dengungan nyamuk Pertikaian Chin merupakan takdir, jauh tong rontok sedikit Demi, sedikit, entah apakah ucapannya hanya demikian saja atau masih ada kelanjutannya Tetapi kepala Kiong Hun tiba-tiba terkulai dan jiwanya pun melayang Dengan metu, tidak berkedip sedikit pun Tan Ki melihat seorang gadis cantik mati dalam pelukannya Tiba-tiba hidungnya terasa perih dan air matanya jatuh bercucuran Perlahan-lahan dia meletakkan mayat Kiong Hun di atas tanah Kemudian membungkukan tubuhnya dalam-dalam Ini merupakan penghormatan dari hatinya yang paling dalam sebagai tanda penyesalan dirinya Orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu juga merasa iba melihat nasib gadis itu Wajah mereka tampak kelam Perih dan sesal membaur dalam hati mereka Bahkan Iyibun Suyusan, Cian Gong serta Tian Buju yang mempunyai kekerasan hati melebih orang lain juga berubah mimik wajah mereka Suasana dalam ruangan itu demikian mencekam Kematian Kiong Hun yang mengenaskan itu tampaknya menimbulkan kepiluan yang tidak terkirakan Sekali lagi Tan Ki menarik nafas panjang Baru saja dia ingin memanggil beberapa orang untuk mencari tempat yang tenang untuk mengubur mayat Kiong Hun Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya Mendadak dia ingat bahwa kata-kata yang diucapkan Kiong Hun menjelang akhir hidupnya pernah didengarnya dan juga merupakan syair yang menghalau Cia Tian Lun pergi meninggalkan mereka Hatinya sadar bahwa syair itu merupakan pesan yang dititipkan kepada ibunya oleh kakak beradik Chin Ying dan Chin Iei Meskipun tidak persis sama, tetapi makna yang terkandung di dalamnya hampir serupa Tentu saja Tan Ki tidak mengerti apa maksudnya Hanya hatinya merasa heran mengapa menjelang akhir hidupnya Kiong Hun bisa mengucapkan kata-kata itu Oleh karena itu, pandangan matanya langsung ditujukan kepada kakak beradik Chin yang berdiri di belakang ibunya Bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dibatalkannya kembali Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendatangi dengan tergesa-gesa Seorang penjaga menghambur masuk ke dalam ruangan dan berhenti di hadapan Tan Ki Kemudian orang itu menekuk sebelah kakinya dan memberikan laporan Regu depan melaporkan, bagian timur dan selatan sudah terlihat munculnya jejak musuh Harap Beng Cu segera menurunkan perintah sepasang alis tan Ki langsung menjungkit ke atas, bagus sekali Mereka tidak perlu makan dan beristirahat lagi langsung datang menyerbu tangannya mengibas sebagai isyarat agar penjaga itu mengundurkan diri Kemudian dia berjalan perlahan-lahan ke tempat duduknya semula Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu melihat dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya merenung Mereka tahu bahwa saat itu dia sedang menguras otaknya memikirkan Kero menghadapi musuh Oleh karena itu, mereka menahan nafas dan tidak berani bergerak sedikit pun Mereka menunggu keputusan yang akan diambil oleh Tan Ki Orang-orang itu tahu bahwa Tan Ki mempunyai otak yang sangat cerdas Tetapi kali ini mereka menghadapi musuh yang tangguh dari pihak Lam Hei dan Si Yeu Seandainya terjadi kesalahan sedikit saja, maka seluruh pasukan akan terpengaruh Pertumpahan darah akan terjadi secara mengerikan Hal ini menyangkut seluruh dunia bulim sehingga diam-diam hati mereka merasa tegang sekali Kurang lebih sepeminuman teh kemudian, tiba-tiba Tan Ki mendongakan wajahnya dan menarik nafas panjang-panjang Dia seakan melampiaskan kekesalan dan kegundahan hatinya Semangatnya seperti terbangkit kembali Orangnya sendiri langsung berdiri Para jenderal di zaman dahulu mempunyai sebuah pedoman, air datang, tanah menghadang Prajurit datang, jenderal menantang perkumpulan ikat pinggang merah mewakili golongan hitam dan putih dari dunia bulim Dengan demikian kita harus menghadapi gabungan pihak Lam Hei dan Si Yeu Meskipun kekuatan musuh di depan match lebih kuat dari kita Tetapi pertarungan ini menyangkut nasib seluruh bulim kita Aku rasa saudara-saudara sekalian dapat bersatu menghadapi musuh-musuh yang tangguh ini Terdengar sahutan serentak dari orang-orang yang hadir di dalam ruangan tersebut Kami rela menerima perintah Beng Cu dan bersatu menghadap musuh-musuh yang ingin menanamkan kekuasan di daerah Tionggoan kita Tan Ki tertawa lembut Kalau begitu hatiku baru merasa tenang Meskipun kekuatan kita kalah banyak, tetapi semangat kita jauh melebihi mereka Demi kesejahteraan dunia bulim kita di masa yang akan datang Setiap tetes darah harus mengalir dengan imbalan yang sesuai Dia menghentikan kata-katanya sejenak, baru kemudian melanjutkan kembali Ada suatu berita lainnya yang harus ku sampaikan terlebih dahulu kepada saudara-saudara sekalian Tian Le Bu Julo Chiampo tadi mengatakan kepadaku bahwa lima partai besar sudah tahu golongan sesat dari luar samudera akan menyerbu kita Burdip pukul bertalu-talu, kemudian disusul dengan tepukan tangan yang riu rendah Rupanya orang-orang yang hadir menyambut ucapan Tan Ki dengan riang gembira Semangat mereka juga terbangkit seketika Mereka malah tidak memperhatikan mimik wajah Tan Ki yang aneh Liang Fu yang mempunyai sepasang metu yang tajam Dia sangat mencintai Tan Ki sehingga selalu memperhatikan gerak-gerik anak muda tersebut Melihat wajah anak muda itu mendadak berubah kelam, dia langsung teringat suatu rahasia yang besar Ketika baru terjun ke dunia kangong, boleh dibilang secara berturut-turut Tan Ki membunuh 27 tokoh hitam putih dunia bulim Kemudian dirinya malah sempat bertikai dengan orang-orang dari pihak lima partai besar Setelah lewat satu tahun dia baru tahu bahwa pembunuh ayahnya yang sebenarnya adalah paman keduanya, Oaye Kang Tetapi dia sudah terlanjur membunuh sekian banyak orang, hatinya menyesal sekali Orang-orang yang mati di tangannya hanya tahu bahwa dirinya adalah Kian Bin Moong, si raja iblis yang menggemparkan dunia kangong Meskipun sampai hari ini rahasianya masih belum terbongkar, tetapi hati kecilnya terus merasa bersalah Dia selalu merasa tidak tenang Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukannya selalu mengandung kebimbangan Begitu tahu bahwa tidak lama lagi dia akan berhadapan dengan orang-orang dari lima partai besar, hatinya menjadi agak kecut Apalagi dirinya terus digelayuti kisah asmara yang melibatkan beberapa orang gadis Meskipun Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas, tetapi dalam waktu yang bersamaan harus menghadapi begitu banyak persoalan, pikirannya menjadi galau juga Justru ketika pikiran Liang Feng Yong melayang-layang dan hatinya merasa gelisah Tiba-tiba pelingannya menangkap suara Tan Ki yang sengaja dicetuskan seri yang mungkin Baru saja perkumpulan ikat pinggang merah kita didirikan, ternyata kita sudah harus menghadapi cobaan yang demikian berat Satu tangan tentu sulit melakukan pekerjaan yang banyak Aku harap saudara dapat bersatu menghadapi musuh, dengan demikian baru kita menjadi kuat Meskipun hatinya sedang gelisah, tetapi di hadapan setian banyak anggota perkumpulan ikat pinggang merah, dia terpaksa menunjukkan sikapnya yang optimis dan gagali Dia harus menjaga wibawanya sebagai seorang bulim bengcu Selesai berkata, dia langsung melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut Terdengar suara dorongan meja dan kursi yang membelisinkan telinga Rupanya saat itu orang-orang yang ada dalam ruangan berdiri dari tempat duduknya serentak dan mengikuti Tan Ki berjalan keluar Dalam waktu yang singkat, ruangan yang tadinya penuh sesak jadi kosong melumpong Hanya ada sesosok mayat yang mulai mendingin menggeletak di atas tanah Sukma seseorang telah meninggalkan raganya dan kembali ke alam asalnya Orang-orang yang melihatnya segera timbul rasa pilu yang tidak terkirakan Beberapa saat kemudian, Tan Ki membawa orang-orang yang terdiri sebagai anggota perkumpulannya menuju pintu gerbang Begitu pandangan matanya mengedar, dia melihat suasana di sekitarnya sunyi-senyap Sama sekali tidak terlihat jejak musuh Ketika mengedarkan pandangannya, Tan Ki sempat melirik sekilas kepada Liu Seng Meskipun mulutnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam dia sudah mengambil sebuah keputusan dalam hati Dia seakan menyalahkan Liu Seng yang tanpa meminta persetujuannya lagi langsung membunuh Kiao Hun dengan pisau terbang Apabila Oeyeku Kiong yang menempuh bahaya mengambil obat penawar dapat kembali tepat pada waktunya dan berhasil Bagaimana dia harus menyatakan tanggung jawabnya ketika pertama-tama menerima jabatan sebagai Bulim Beng Cu Dia sudah menentukan bahwa harus menjaga kepercayaan orang lain dan menepati janji sebagai peraturan ketiga yang tidak boleh dilanggar Ternyata belum satu hari saja, Liu Seng sudah melanggar peraturan tersebut Hal ini justru membuat Tan Ki jadi serba salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya Perlu diketahui bahwa Tan Ki sekarang merupakan seorang Bulim Beng Cu Baik perkataan maupun tindak tanduknya mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia Bulim Dia harus bersikap tegas agar para anggotanya benar-benar pakluk dan tidak memilih kasih Sekarang dengan senaknya Liu Seng melanggar peraturan yang ditentukan Sudah seharusnya Tan Ki memberi hukuman kepadanya agar yang lain tidak ikut-ikutan melakukan hal yang sama Tetapi justru hubungannya dengan orang itu merupakan mertua dan menantu Semakin dipikirkan hati Tan Ki semakin kesal Dia merasa pikirannya saat itu seperti buntu dan tidak dapat menentukan jalan yang harus dipilihnya Kalau Oeyeku Kiong tidak berhasil mendapatkan obat penawar, mungkin urusannya tidak begitu rumit Namun nyawa para anggotanya yang sedang sekarat Mungkin lebih baik kalau Oeyeku Kiong berhasil mendapatkan obat penawar Tetapi waktunya lebih dari batas yang telah ditentukan Dengan demikian dia masih dapat mengemukakan berbagai alasan Justru ketika pikirannya masih bergerak, tiba-tiba dari seberang bukit terdengar suara siulan yang panjang Kemudian dia disusul dengan belasan sosok bayangan yang muncul Di bawah cahaya matahari yang terik, tampak mereka melesat datang dengan cepat Meta, Tan Ki menyorotkan sinar yang tajam, tangannya terangkat ke atas dan menggapai sebanyak dua kali Orang-orang yang mengikutinya segera memencarkan diri dan mengambil posisi melebar seperti sayap burung Raja Wali yang direntangkan Gerakan mereka sangat kompak seperti orang-orang yang sudah lama dilatih Barisan mereka pun teratur sekali Tiba-tiba tampak cahaya merah menerpa pandangan mata Rupanya secara diam-diam orang-orang gagah itu sudah menyiapkan sehelai ikat pinggang merah untuk diri mereka masing-masing Dan saat itu langsung digunakan untuk mengikat pinggang mereka Panjang pendeknya tidak sama, mungkin karena diselesaikan dengan tergesa-gesa Hanya Tian Bu Chu seorang yang merupakan kekecualian Dia tetap berdiri tidak bergerak di tempatnya semula Baru saja mereka selesai mempersiapkan diri Pihak lawan sudah mencapai puncak bukit Tok Liong Hang dan berdiri pada jarak tiga depa dari hadapan mereka Di sebelah kiri berbaris tiga orang, mereka adalah ketiga tongcu dari Lem He Bun Yakni Ho Tiang Chun, Mia O Siong Fe I Den Tio Hwi Di belakang mereka berbaris lagi lima atau enam belasan orang yang mungkin merupakan jago-jago dari pihak Lem He Bun Sedangkan di sebelah kanan dipimpin oleh kaucu dari pekut kau Di sampingnya berdiri tega adik seperguruannya, Kim Ye U Kemudian berbaris di belakangnya sepasang siluman berpakaian putih dan beberapa orang lainnya lagi Di tengah-tengah berdiri seorang pelajar berpakaian hijau, alisnya tebal berbentuk melengkung seperti golok Di pundaknya terselip sepasang pedang yang gagangnya berukuran tiga cun Di pinggangnya menggantung sebuah kantong kulit yang biasa digunakan untuk menyimpan senjata rahasia Sikapnya tenang dan penampilan yang keren Di sisi kiri kanannya berdiri kedua Bun Busyang, yakni Gia Tian Lun dan Tong Kulu Kedua orang itu seakan melindungi si pelajar tadi Melihat bentuk barisan pihak lawan, Ciu Chang Po benar-benar merasa di luar dugaan Terdengar mulutnya terus mengucapkan kata aneh berkali-kali Si pengemis sakti Cian Cong melirik kepadanya sekilas Sepasang alisnya langsung mengerut ketat Apa sih yang mulutmu ocahkan itu tanyanya kesal Ciu Chang Po langsung tertawa dingin Si nenek tua mempunyai kegembiraan tersendiri Apapun yang inginku lakukan, tidak perlu kau mengurusnya Tiga bulan yang lalu, si nenek tua menerima sebuah pukulan darimu Sampai sekarang masih belum dapat dilupakan Semoga dalam pertarungan kali ini, kaki atau tanganmu jangan sampai patah Nanti kita cari kesempatan untuk memperhitungkan hutang-hutang kita Sikap nenek ini benar-benar keras kepala dan tidak pernah mengalah kepada siapapun Cian Cong tidak merasa aneh lagi dengan sikapnya itu Dia mengembangkan seulas senyuman yang lembut dan menyaut Seandainya si pengemis tua beruntung tidak mati dalam pertarungan ini Kapan waktu saja aku siap menyambut tantanganmu Begitu pandangan matanya dialihkan Saat ini sikap kedua belah pihak sama-sama serius dan tegang Biar bagaimana kedua belah pihak mempunyai maksud hati tersendiri Yang satu ingin memamerkan kekuatannya dan berusaha menguasai dunia bulim Sedangkan pihak yang lainnya justru ingin mempertahankan kelangsungan dunia bulim Agar tetap seperti sekarang ini Dengan demikian, sebetulnya mereka tidak perlu menggerakkan lidah Karena masing-masing sudah maklum kehendak hati lawannya Oleh karena itu, sejak bertemu muka, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun Dari awal hingga akhir mereka hanya saling menatap dengan mat mendelik lebar-lebar Tan Ki menjabat kedudukan sebagai Beng Cu Seorang diri dia mewakili seluruh bulim di daerah Tionggoan Dia merasa dengan berdiam diri begini terus Tentu persoalan tidak dapat diselesaikan Oleh karena itu, dia segera membusungkan dadanya dan berjalan keluar ke depan tiga langkah Kemudian dia yang menjurah kepada si pelajar berpakaian hijau sebagai salam penghormatan Terdengar suaranya yang bening dan lantang Apakah saudara sendiri yang dipanggil sebagai Toa Tochu dari Lem He Bun Pelajar berpakaian hijau itu memperlihatkan tawa yang datar Nama saudara telah menggetarkan seluruh Tionggoan Ternyata pandangan matanya demikian Rabun setelah mengucapkan kata-katanya Dia tertawa terkekeh-kekeh dua kali Mendengar ucapannya, Tan Ki justru tertegun untuk beberapa saat Kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya Kalau ditilik dari kata-katamu Tampaknya Toa Tochu sendiri masih belum muncul Chai Hai sudah lama mendengar bahwa Tochu tersebut berilmu sakti Sekarang kesempatan sudah ada, tetapi malah belum bisa bertemu muka Hati ini benar-benar merasa kecewa Si pelajar berpakaian hijau tertawa lebar Kau anggap siapa guruku itu? Mana mungkin dia sudi bergebrak dengan seorang angkatan muda yang tidak berarti apa-apa seperti dirimu Itulah sebabnya beliau mengutus aku Hua Pak Ching sebagai wakilnya mengunjungi kalian Mendengar kata-katanya yang tajam menusuk Hati Tan Ki mulai merasa tidak senang Apapun yang dikehendaki oleh kita masing-masing Tentunya kita sama-sama sudah paham Apabila pertumpahan darah memang tidak dapat dihilangkan lagi Lebih baik secara terang-terangan saja kita nyatakan Kera bertarung yang akan dilangsungkan Buat apalagi kita berbicara panjang lebar bibir Hua Pak Ching tetap mengembangkan seulas senyuman Apa yang saudara katakan memang tidak salah sedikitpun Lebih baik kita langsung bergebrak agar pihak mana yang unggul atau kalah akan segera ketawan Lihat siapa yang berhak menguasai daerah seluas laksaan Dan li ini mendengar sampai di sini Tian Tai Tiao Siu Kok Hua Hang tidak dapat mempertahankan kesabarannya lagi Dia langsung membentak dengan suara keras Kentut busuk tubuhnya melesat ke depan dan dia langsung mengirimkan sebuah pukulan yang didasyat Sikap Hua Pak Ching tetap tenang sekali Tampaknya dia malah tidak peduli dengan serangan Kok Hua Hang yang dasyat itu Kejadian itu berlangsung dengan cepat Serangan Kok Hua Hang yang sengit belum sempat mencapai tubuh Hua Pak Ching Tiba-tiba telinganya mendengar suara bentakan marah Ilmu silat daerah Tionggoan hanya omong kosong saja Kau kira dirimu pantas bergebrak dengan saw tocu Tocu muda serangan yang meluncur datang ini mengandung kekuatan yang bukan main hebatnya Begitu beradu dengan pukulan Kok Hua Hang Segera terasa isi perut Kok Hua Hang tergetar Kakinya goyah dan ternyata dia tidak sanggup menahan serangan orang itu Oleh karena itu, dia cepat-cepat menarik nafas panjang dan mencelat ke belakang Baru saja kakinya berdiri dengan mantap Tiba-tiba tampak seorang kakek kurus mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan dan menerjang datang secepat hilat Orang itu adalah salah satu dari bunbus yang pihak lemhei, yakni tongkulu Telapak tangan kirinya menjulur ke depan dan tangan kanannya menyusul mengirimkan sebuah serangan Dalam satu jurus, ternyata orang itu menggunakan dua macam gerakan Begitu tergetar mundur oleh rangkum angin yang kencang, Kok Hua Hang segera sadar bahwa tenaga dalam lawannya tinggi sekali Apalagi ilmu silat pihak lemhei kebanyakan terdiri dari ilmu-ilmu golongan sesat Meskipun gerakan tubuhnya sangat cepat, tetapi tenaga dalam yang terpancar tidak seberapa terasa Mana mungkin Kok Hua Hang berani memandang ringan lawannya Cepat-cepat dia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya, kemudian melancarkan pukulan dengan posisi mendorong dari arah dada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!